Jen Mas, wanita kelahiran 1932 ini, merangkak dari jabatan sekretaris ke copywriter, dan kemudian menjadi kreatif director di Orgel V & Matter. Lalu dia memimpin sebuah agensi bernama Early Palmer Brown. Dia disebut sebagai Advertising Woman of the Year, memenangkan lebih dari 47 penghargaan dalam bidang kreatif. Advertising Edge menyebut dia seorang legenda, salah satu wanita pencetus dalam dunia periklanan pada era Mad Men. Salah satu kempennya yang cukup terkenal adalah I Love New York, yang dimana target utama dari kempen ini adalah para wisatawan atau turis mancanegara. Cerita dari keberhasilan kempen ini berlata belakang pada akhir tahun 60-an. Kota New York dikenal sebagai kota yang memiliki tingkat kejahatan terbesar, mengakibatkan kota ini sudah jarang dikunjungi para wisatawan. Pada awal tahun 1970, New York mengalami krisis ekonomi yang sangat besar dikarenakan penurunan jumlah wisatawan. Pihak kepolisian mencoba membantu dengan menyebarkan ribuan serebaran. Welcome to Fear City, a survivor guide for visitors to the city of New York, the airport ketibaan turis. Namun krisis ini tak kunjung berhenti. Di sinilah, Jane dan para orang kreatif lainnya mulai disewa untuk membangun kempen marketing yang mempromosikan kota New York. Logo dan divisi I Love New York mulai tersebar. Isinya menceritakan sisi wisatawan di mana orang-orang dari negara atau kota yang berbeda, tetapi mereka merekomendasikan New York. New York, I live in Brooklyn, but I love New York. I love New York, what a great vacation.